Hai Assalamualaikum kembali lagi di Siddiq Nurjadian channel di malam hari ini ada Hai Yamaha x-ray dia injeksi ini kendalanya adalah di bagian stator mati ya di tombol elektrik statornya itu mati jadi tutorial kali ini adalah bagaimana cara memperbaiki stator ya ataupun elektrik stator di motor Yamaha x-ray injeksi itu mati dan kalau diengkel motor ini hidup ya eh sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada semua subscriber dan penonton yang telah mendukung Siddiq Nurjadian channel dan yang baru gabung mohon bantu ya para penonton semua untuk subscribe dan like-nya semoga subscribe nya para penonton semua bisa memberikan motivasi kepada Siddiq Nurjadian channel bisa lebih baik lagi dalam memberikan konten-konten tentang kerusakan di bidang otomotif dan tidak lupa salam kepada semua para mekanik di seluruh Indonesia dari Siddiq Nurjadian channel Oke langsung aja kita ke pelaksanaannya ya para penonton semua bagaimana cara memperbaiki motor Yamaha X-ray injeksi ini tidak bisa di stator ya Oke sekarang kita coba kita dulu ya apakah motor ini bisa di stator atau tidak kanal dan tidak keras nam modal boleh ya bisa di, seperti apa ya cipur belakang kita tidak bisa di, seperti apa ya kalau langsung saja kita bisa dikubung toろ untuk program lap many-not 습 달 kita bisa di makes you beginольше tam bahkan buat lalu yang banyak ya boring anytime kita bisa di tempat kenapa kipur citizens by kami bisa dikubung ke dalamnya sudah mencapai muito kita bukan saja dirigenBLE dengan orang precursor misunları yang Nah jadi seperti itu ya para penonton semua Engkol itu hidup ya ketika diengkol motor ini hidup Oke kita ke pelaksanaan cara perbaikan stator elektrik ya Ini masih menggunakan dinamo stator ya Dinamo stator Maksudnya masih menggunakan arang ya Oke langkah yang harus kita periksa yang lebih simpelnya Kita cek dulu di bagian api ya Di bagian aki maksudnya Ini ada plus ada min Kita gunakan seperti biasa multitester ya Kita pasangkan aja Bisa dilihat para penonton semua ya Sebentar nah ini Kita perjelas lagi Nah seperti ini ya Maaf enggak kelihatan Nah pas ya Di bagian aki itu normal ya para penonton Bisa dilihat seperti ini Jadi untuk akinya itu sangat normal sekali ya Maaf agak buram sedikit Nah ini ya Ini menandakan aki di 12 pol ya Sebentar kita lepaskan lagi Nah ini 12 ya 12 sampai 13 ya Berarti ini normal ya Aki itu 12,5 sampai 13,5 ya Kisaran aki itu standarnya ya Normal Nah kalau para brother Misalkan tidak mempunyai alat Seperti tadi multitester Boleh kita gunakan guntingnya Tapi posisi kunci kontak Jangan di on kan ya Nantinya takut konsleting Oke seperti ini aja ya Kita jumper Apakah ini kuat atau tidak ya Di bagian akinya Tes Nah kelihatan ya Sangat besar sekali di bagian akinya Nah itu ya para penonton Jadi ini aki benar-benar sangat kuat ya Oke Terus yang selanjutnya Kita cek di bagian ini ya Ini regulator aslinya Kita punya Yamaha ya Seperti ini Ini aslinya ya para penonton semua Terus kita cek dulu di bagian Sweet rem ya Sweet remnya apakah berfungsi atau tidak Kalau misalkan sweet rem tidak berfungsi Maka stator motor ini tidak akan hidup ya Oke Kita lihat Kita pindahkan seperti ini Kita tekan aja Nah ini Kelihatan ya seperti ini Ini kita lihat Sweet rem motor ini normal ya Nah bisa dilihat Oke Oke seperti itu Terus selanjutnya kita cek di bagian Soket relay ya Relay Nah seperti ini kita kembali lagi digeser ya Nah ini adalah soket relay nya Apabila kita jumper ya Para penonton semua Apabila posisi motor ini hidup Ya Apabila posisi motor ini hidup Berarti Kerusakan itu ada di bagian relay Ya Sekali lagi apabila Motor ini hidup Ketika kita jumper menggunakan gunting ya Ataupun kabel bekas Berarti posisi Relay yang barusan Itu Rusak ya yang ini Seperti itu ya Dan apabila ini masih Ketika kita jumper di bagian ini Tidak Hidup Tidak Apa istilahnya Tidak terdengar suara apapun Maka bisa disimpulkan juga Di bagian Dinamo Ataupun arang Statornya itu Mengalami Kelausan ya Yang di bawah disini ya Oke Sekarang kita coba ya Para penonton semua Ini kita posisikan Kunci kontak on ya Oke Kita jumper Nah Ini motor ini Alhamdulillah hidup ya Sekali lagi kita jumper Seperti ini Nah Jumpernya itu Di bagian Plus aki ya Ini adalah yang menuju Ke plus aki Dan yang Satunya lagi Ini adalah yang Menuju ke Apa Ke Dinamo Stator ya Seperti itu Ya Ini ada kabel hitam Dan kabel Hitam besar Dan kabel warna Apa Warna kabel merah 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 Polos Besar ini Yang menuju ke aki Dan ini adalah Kabel warna Merah Putih Ya Ini kelihatan Para penonton Seperti ini Kabel merah putih Ini yang menuju Ini yang menuju Ke dinamo Stator Oke Langsung aja Kita jumper Seperti tadi Ini posisi Kunci kontak Harus diankan Ya Apakah hidup Motor ini Berarti Bisa disimpulkan Motor ini Mati Dikarenakan Relay Stator ini Ya Sudah rusak Nah Seperti itu Kalau misalkan Sudah Kita jumper Seperti tadi Motor ini Tidak hidup Dan Tidak Nyala sedikit pun Ya Berarti Itu Ada di bagian Arang Ataupun Full starter Itu Mengalami Keausan Ya Jadi Seperti itu Cara Menangani Ataupun Perbaiki Di motor X-ray Itu Mati Ya Di Electric Stator Dan Sekarang Kita Coba Para Penonton Semua Kita Gunakan Ini Ada Relay Honda Beat Sama Aja Di bagian Ini Apakah Ini Bisa Hidup Atau Bidah Kita Coba Kita Posiskan Kesini Kebelakang Dulu Ini Ya Oke Kita Posiskan Matinya Dimatikan Dulu Jadi Seperti itu Ya Para penonton Semua Cara Mengatasi Stator Itu Mati Di motor Yamaha X-ray Jadi Kita Harus Tiliti Juga Apakah Itu Relainya Ataupun Dinamo Orang Dan Untuk Cara Pengecekan Dinamo Orang Mungkin Ketika Kita Di Jumper Seperti Tadi Ya Itu Tidak Ada Suara Apapun Ya Seperti Itu Dan Juga Di Bagian Elektrik Stator Motor Ini Hampir Semua Motor Ya Itu Bisa Di Di Akibatkan Karena Di Bagian Ini Apa Tombol Elektriknya Itu Mengalami Kerusakan Ya Nah Ini Kan Bagus Ya Para penonton Semua Bisa Dilihat Ya Ini Bagus Ya Jadi Tidak Ada Kendala Nah Mungkin Seperti Itu Ya Jadi Alhamdulillah Motornya Sudah Bisa Normal Kembali Dan Mohon Para penonton Semua Untuk Bantu Subscribe Dan Like Di Sibuk Nurya Densional Semoga Ini Bisa Bermanfaat Bagi Kita Semua Terima Kasih Banyak Dan Salam Otomotif Sebentar Sibuk D Ensuite Terima kasih.